Keinformasi lainnya, Pemirsa Sekretaris Dewan Pembina PSI, Raja Juli Antoni, mengaku telah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan pencalonan Kaisang Pangarep menjadi wali kota Depok. Sementara kakak Kaisang, Gibran Raka Buming Raka, mendoakan yang terbaik untuk pencalonan adiknya tersebut. Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Raja Juli Antoni, menemui Presiden Joko Widodo di Istana Jakarta. Menurut pria yang akrab di Sapat Tony ini, dia telah berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo mengenai pencalonan Kaisang Pangarep sebagai wali kota Depok. Namun menurut Raja Juli, Presiden Joko Widodo hanya merespon dengan senyum. Ya Pak Jokowi sudah jawab kemarin kan? Kemarin katanya? Tugas orang tua? Mendoakan. Tadi saya lapor ketemu calon Depok I, Depok pertama. Sebelumnya Kaisang Pangarep melalui unggahan Youtube menyatakan kesiapannya untuk menjadi Depok pertama. Menurut Putra Bungsu Presiden Jokowi ini, dia sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga besar. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Kakak Kaisang yang sekaligus wali kota Solo, Gibran Raka Pemiraka mendoakan yang terbaik untuk adiknya itu. Gibran mengatakan, pernah memberikan tugas kepada adiknya dan Kaisang menyelesaikannya dengan baik. Intinya saya mendoakan yang terbaik untuk Kaisang ya. Nanti penilaian warga seperti apa, yuk silahkan. Tapi sekali lagi loh, saya, Kaisang itu sudah pernah saya kasih tugas dan berjalan dengan baik. Sementara terkait pencalonan menjadi orang pertama di Depok, Baliho Kaisang sudah terpasang di sejumlah titik di jalan utama Depok. Di antaranya di jalan Maragonda dan Arief Rahman Hakim. Tim Liputan AY News melaporkan.